Assalamualaikum, selamat datang di channel LandaHero di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menggunakan aplikasi CapCut untuk pemula langsung saja kita menunjukkan tutorialnya nah disini jika teman-teman belum punya aplikasi CapCutnya silahkan download atau install dari aplikasi Playstore jika sudah punya aplikasinya langsung saja dibuka nah maka tampilannya akan seperti ini kemudian langsung ke bagian proyek baru di bagian proyek baru ini digunakan untuk proses editing atau proses mengedit kita tap kemudian langsung diarahkan ke album foto atau album video teman-teman bisa pilih foto atau video mana yang ingin teman-teman edit semisal disini saya tambahkan satu foto kita geser ke kanan lalu untuk akhirannya bisa dihapus saja kemudian untuk cara menambahkan satu foto lagi teman-teman bisa tap tanda plus disini tinggal pilih misalnya ini lalu tambah nah disini sudah ada dua foto kemudian disini kita bisa tambahkan audionya bisa lewat sini atau lewat yang fitur bawah ini ya sama saja nah untuk menambahkan audionya itu bisa ditambahkan dari di ekstrak atau dari yang suara nah jika dari yang di ekstrak ini itu dari video kita ambil lagunya saja atau suaranya saja misalnya saya pilih satu video kemudian tap yang impor suara saja maka hasilnya akan seperti ini jika menambahkan audionya itu dari suara disini sudah ada beberapa lagu yang disediakan dari aplikasi CapCut disini kita bisa menambahkan lagunya dari perangkat atau bisa mengambil dari perangkat album lagu yang ada di HP oke lanjut ke fitur selanjutnya disini bisa ditambahkan teks nah disini tinggal ketikan saja teksnya lalu pilih fontnya kemudian di bagian gaya disini ada coretan ada canvas, ada bayangan, ada spasi, ada tebal miring nah disini kemudian di bagian efeknya tampilannya akan seperti ini kemudian di bagian gelembung nah seperti ini tampilannya kemudian di bagian animasi ada animasi masuk, keluar dan ulang disini tinggal atur saja pilih sesuai yang teman-teman inginkan nah kemudian kita ke bagian fitur selanjutnya ke fitur stiker disini kalian pilih stiker nah disini sudah ada beberapa fitur stiker yang sudah siap digunakan untuk proses bahan mengedit teman-teman tinggal pilih saja kemudian di fitur selanjutnya di bagian efek disini ada dua pilihan yaitu ada efek video dan juga ada efek tubuh untuk efek videonya disini sudah banyak sekali pilihannya teman-teman tinggal pilih efek mana yang bagus yang ingin teman-teman gunakan di bagian pojok foto efeknya ini disini ada tanda panah yang ke bawah ini itu tandanya belum diunduh ya kita unduh dulu seperti ini nah maka hasilnya akan seperti ini ya kemudian di bagian efek tubuh sama seperti di bagian efek video banyak sekali pilihannya teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman inginkan di bagian efek ini kita bisa sesuaikan untuk warna untuk kecepatan kemudian untuk mengganti efeknya tinggal pilih yang ganti lalu pilih yang baru kita lanjut ke fitur selanjutnya disini ada filter nah disini sudah disediakan beberapa filter ya tinggal pilih saja mana yang teman-teman inginkan disini juga ada yang sesuaikan bisa atur kecerahan, kontras, saturasi, cahaya, dan lain sebagainya kemudian kita lanjut ke fitur format nah disini untuk mengatur ukurannya ya atau rasio foto atau videonya lanjut ke fitur canvas nah disini ada warna latar belakang dan kabur terus misalnya pilih yang kabur maka pilih kaburnya seperti ini kalau untuk bagian latar belakang ini disini sudah ada yang disediakan atau pilih yang dari foto kemudian di bagian warna disini sudah disediakan beberapa warnanya kemudian kita tap fotonya seperti ini nah disini ada beberapa fitur lagi untuk animasinya kita bisa tambahkan animasi masuk keluar dan kombo teman-teman tinggal pilih sesuai yang teman-teman inginkan kemudian di bagian fitur gaya disini ada pemberitahuan jika iya izinkan nah disini ada beberapa gaya yang sudah disediakan dari aplikasi CapCut kemudian disini bisa pilih hapus jika untuk menghapus fotonya di bagian fitur selanjutnya disini ada hapus latar belakang nah maka akan seperti ini kemudian kita ke fitur selanjutnya yaitu fitur edit disini ada putar ada cermin ada pangkas nah disini untuk memotong fotonya seperti ini dan mengaturnya untuk fitur filter dan sesuaikan yang di depan ini itu biasanya untuk langsung ke semua foto dan untuk filter yang disini itu untuk satu foto saja untuk foto yang dipilih kemudian disini ada fitur tingkatkan ada yang tutupi ada kunci kroma ada overlay overlay ini menambahkan satu foto gitu ya nah kemudian untuk mengepaskan fotonya dengan lagu kalian bisa tap fotonya seperti ini kemudian seret hingga akhir lagu kemudian kita juga bisa membagi fotonya untuk menjadi beberapa foto caranya tap seperti ini kemudian pilih yang fitur bagi nah maka hasilnya akan seperti ini kemudian di bagian sini bisa kita tap lalu kita tambahkan transisinya disini banyak sekali pilih transisinya kalau kita ingin menerapkan satu transisi ini ke semua video pilih yang terapkan ke semua lalu tap centang nah jika dirasa semuanya itu sudah selesai teman-teman bisa langsung export videonya disini di bagian atas ini bisa diatur untuk resolusinya bisa diatur yang 1080p atau yang 720p kemudian untuk tingkat bingkainya biarkan saja 30 nah jika sudah untuk menyimpannya ke galeri tap yang tanda panah ke atas di bagian pojok kanan atas yang ini nah kita tunggu sampai exportnya itu selesai nah teman-teman juga bisa bagikan ke tiktok jika tidak juga tidak apa-apa kita tap yang selesai nah maka nanti video yang sudah di edit itu akan tertera di bagian lokal sini di bagian lokal sini tidak hanya daftar video yang sudah selesai di edit atau sudah selesai di export teman-teman jika proses mengeditnya itu belum selesai maka akan muncul di daftar lokal dan nanti bisa dilanjutkan untuk mengedit kembali nah aplikasi capcut ini bisa digunakan offline juga ya tidak harus online syaratnya teman-teman itu sudah mengunduh semua fitur di bagian efek efek video dan efek tubuh ya disini jika ini belum diunduh itu tidak bisa digunakan secara offline demikian video kali ini tentang cara menggunakan aplikasi capcut untuk pemula semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero selamat menikmati